selamat menikmati Pak, nama Apian siapa, Pak? Komarudin Dari daerah? Kribang 1 RT 8 Pak Pian, di sini anunya sebagai pembeli atau penjual, Pak? Kebetulan ini jualan sapi, Pak Sudah yang berapa kali di sini, Pak? Dua kali Yang pertama sama yang ini Baru tiga minggu ini kan Nah, selama Pian menjual sapi di sini Kayak Pak kemarin anunya, Pak? Laku berapa? Laku dua ekor Dia beli Pak Haji, terus Maji Kalau menurut Pian sendiri, Pak Keberadaan pasar hewan ini Cukup membantu Pian memasarkan hewan Pian atau kayak, Pak? Alhamdulillah Cukup membantu, Pak Karena difasilitasi oleh dinas, sempat Jadi enak jualnya gitu Kebetulan kan Bisa ngumpul-ngumpul nih sama temen-temen Jadi enak jualnya Nah, kalau selama ini Pian menjual sapi Sebelum ada ini dibuka kembali kemana, Pak? Di rumah aja sih, Pak Di rumah aja? Di rumah aja cukup Kalau dari segi harga di sini kayak, Pak? Dibandingkan di rumah? Menjualnya? Kurang lebih aja sih, Pak Kurang lebih aja Cuma untuk calon pembeli Lumayan banyak di sini, Pak Alhamdulillah Lumayan banyak, Pak Di sini Karena Di pasar sih, Pak Iya Empat jam orang sih Enak Jadi Lebih difasilitasi Lebih nyaman lah Lebih enak lah Pasar hewan Jaro ini Mulai dibangun tahun 2009 Kemudian tahun 2010 Dibuka Nah Tidak terlalu lama setelah dibuka Karena Waktu itu ada kendala Kita Kehabisan Stok Sampi Di Kawasan Ini Sekitar sini Jadi Sempat Mati suri Nah, kemudian setelah Berjalan lebih kurang 12 tahun Ini coba kita Aktifkan kembali Nah, karena Berdasarkan pengalaman Tahun Awal Pembukaan itu Kita Ada kendala Dalam Populasi Maka untuk Pembukaan yang ini Kita coba Siasati Dengan Bermitra Ke Para Para Pedagang Sapi Kemudian Jagal Termasuk Perusahaan yang Di bidang Peternakan Sapi Kita Ajak Bersama-sama Untuk Meramaikan Pasar hewan Jaro ini Alhamdulillah Setelah berjalan Ini sudah Sabtu Minggu Ketiga Jadi Rata-rata Sapi yang Dibawa Pedagang Kesini Dua belihan Lebih Kemudian Ada kambing Rata-rata Tiap minggu Lebih dari Lima ekor Kemudian Transaksi Sapi yang Terjual Di setiap minggu Rata-rata Lima ekor Kemudian Kami Berharap Bahwa Keberadaan Pasar hewan Jaro ini Akan Memberikan Dampak Terhadap Semangat Khususnya Para Peternak Untuk Terus Mengembangkan Sapi Di Wilayah Kita Kabupaten Tabalong Terima kasih